Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini saya akan lakukan tes untuk part yang baru saja saya review beberapa waktu yang lalu ya kalian sudah lihat di video saya yaitu part dari Tamiya dengan nama Steering System Set nah Steering System ini membuat mobil Mini 4WD kita bisa berbelok untuk roda bagian depannya nah ini sebetulnya keren banget ya nah kita hari ini akan membuktikan apakah part ini efisien atau tidak dan apakah bekerja atau tidak nah kalau kalian belum lihat review untuk partnya kalian bisa cek di video saya yang lalu ya linknya nanti akan saya sertakan di akhir video ini dan ini merupakan track kita hari ini ini track yang sama persis dengan saat saya melakukan test run untuk VZ Chasis dan juga saat battle run untuk VZ, FMA dan juga AR Chasis nah seperti ini untuk partnya ya jadi kalian sudah lihat untuk Chasisnya saya akan menggunakan TZ Chasis dan juga VS Chasis seperti yang di instruksikan untuk pemasangan part tersebut jadi hanya bisa dipasangkan di 2 Chasis tersebut nah akan tetapi untuk awal ini saya akan coba turunkan menggunakan gear bawaannya jadi untuk VS menggunakan gear 51 ya sedangkan untuk TZ-nya menggunakan gear 4 Mering 1 karena dia menggunakan ban small ya sedangkan untuk karet bannya ini saya menggunakan karet ban dari bawaan kit Super 2 Premium dengan ulir ya pada bagian permukaan bannya dan untuk yang VS saya menggunakan ban bawaan dari kit Lupin Racer berikut ini jadi untuk VS-nya masih murni bawaannya ya sedangkan kedua mobil akan menggunakan mesin Mabuchi nah berikut ini untuk TZ-nya ya ini saya menggunakan bodi ZMC Tradeger ZMC Carbon Special jadi akan saya jalankan sendirian dulu ya nanti baru kita akan aduk melawan VS Chasis oke kita akan mulai run pertama seperti yang bisa kita lihat di track untuk mobil cukup stabil ya untuk lap pertama kita bisa lihat disini untuk mobil tidak begitu mengalami kendala saat melewati bridge begitu juga untuk melewati slope setelah tikungan terakhir sebelum ke finish ya dan kita akan coba lihat untuk masuk ke lap berikutnya ini dan rupanya mobil kelontang saat melewati pindah jalur jadi mobil miring ya guys ya kelihatan di slow motionnya disini kita akan coba turunkan lagi jadi seharusnya secara speed ini tidak terlalu kencang ya dikarenakan menggunakan Mabuchi dan juga Gear 41 dan menggunakan small diameter wheels akan tapi dikarenakan kita sudah cukup tahu untuk Mini 4WD hanya dengan 2 pasang roller saja ini memang memiliki kestabilan yang sedikit kurang dibandingkan dengan Mini 4WD yang menggunakan 3 pasang roller atau 6 pieces roller nah ini akan saya tangkap terlebih dahulu untuk Mini 4WD nya untuk yang ZMC ya jadi tidak ada masalah part steering nya juga terpasang dengan baik dan tidak ada yang lepas nah sekarang kita akan coba turunkan untuk VS Chasis nya tapi untuk yang VS ini akan langsung saya turunkan dengan ZMC Carbon nya ya jadi VS Chasis nya seperti ini guys untuk bagian steering nya ini saya pasang di bagian bawah ya untuk abarnya berbeda dengan yang small diameter dikarenakan ini large diameter jadi dia bisa dipasangkan di bagian bawah ini agar tidak mengganggu pemasangan bodinya saja sih jadi seperti ini kita akan coba langsung saja turunkan VS Chasis nya melawan TZ Chasis oke kita akan turunkan kita bisa lihat disini ya untuk VS nya ini menggunakan large diameter akan tetapi menggunakan gear 5 banding 1 sehingga dari segi torsi dia cukup untuk memutar band large diameter dan dikarenakan dia menggunakan band large diameter otomatis perputaran rodanya juga lebih tinggi ya untuk range putaran rodanya jadi dalam satu putaran dia bisa menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan yang band small diameter dan kita bisa lihat disini dia saat turun bridge ke lontang guys lagi-lagi ini juga sudah pernah saya tes run ya untuk VS ini jadi large diameter wheels untuk settingan STB murni memang cukup kewalahan dan kesulitan untuk dijalankan di track nah kalau kalian mau lihat video untuk VS Chasis ini saya jalankan di track tanpa steering wheel kalian bisa cek video saya yang lalu ya nanti linknya juga saya sertakan di akhir video ini dan kita akan coba turunkan lagi kalian bisa lihat untuk run keduanya ini cukup stabil mobil jadi kedua mobil berjalan beriringan dan kita bisa lihat untuk VS ini cukup unggul di lurusannya sedangkan untuk yang TZ ini dia unggul di tikungan dikarenakan dia small diameter dan yang large diameter ini dia cukup baik di track lurusnya nah kita akan lihat sebelum memasuki pindah jalur apakah mobil bisa aman dan rupanya TZ klontang guys jadi dia terguling lagi dan kita bisa lihat disini untuk VS nya aman dia melaju sendirian ya dan kita lihat apakah dia akan bisa melaju dengan stabil untuk di lap berikutnya dan rupanya saat menuruni bridge dia terlalu jauh untuk mendaratnya dan akhirnya klontang dan kita bisa lihat disini kita akan coba ambil rupanya VS chassis nya tidak mengalami kendala dalam artian part nya tidak terlepas sama sekali dan mobil masih utuh jadi untuk part dengan plastik yang cukup rapuh seperti steering system ini dia cukup solid guys jadi sekalipun sudah kelontang beberapa kali dia tidak ada yang terlepas dan untuk pemasangan wheels nya pun dia cukup kokoh nah kalau kalian penasaran dengan cara kerjanya untuk steering system ini kalian bisa cek di video review saya sebelumnya ya dan sekarang kita akan coba turunkan lagi mobil jadi saya sudah bersihkan bannya saya sudah recharge baterai nya jadi disini saya menggunakan baterai NeoChamp ya dari Tamiya kita akan coba turunkan dengan kondisi baterai full lap pertama aman dan kita akan lihat untuk lap keduanya waduh mobilnya Rio Takaba mencelat guys jadi dia pakai jurus andalannya nih jadi merayap di dinding lompat dan pindah ke jalur lawannya jadi gila ini keren banget sih jarang banget ada momen kayak gini ya ini yang bikin seru untuk kita lakukan test run STB murni guys jadi ada aja nih di track kadang mobil salto kadang mobil keluar terus masuk lagi ke lintasan jadi bener-bener ini seru banget kayak di anime nya udah ya jadi memanfaatkan angin dan mobil di depannya kelontang tuh untuk PS nya seru 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 jadi ini yang bikin test run untuk STB murni ini ada-ada aja ya guys ya oke kita akan biarkan untuk TZ nya jadi di jalur yang salah sebetulnya tapi dia masih bisa melaju di lintasan dengan aman dan untuk kesekian kalinya di lintasan dia aman guys jadi tidak ada masalah untuk TZ nya dikarenakan dengan menggunakan ban small diameter dia jauh lebih stabil sekalipun dengan 2 pasang roller dibandingkan dengan VS yang menggunakan large diameter yang memiliki kestabilan buruk saat mobil melewati tikungan oke kita coba turunkan lagi ya kali ini sudah saya recharge juga baterai nya dan mobil kita bisa lihat ya kali ini cukup seimbang dan stabil di lintasan jadi baik VS maupun TZ nya dia tidak ada kendala dalam tikungan dan juga pindah jalur juga pada saat melewati lompatan jadi bagaimana guys menurut kalian apakah part ini efektif dan efisien jika digunakan di race tapi dengan catatan ya ini tidak boleh digunakan di STB kenapa? sudah menggunakan part lepasan ya dan part tersebut tidak ada didapatkan dari kit manapun yang dirilis oleh Tamiya jadi itu ada rules nya jadi kalau kalian mau tahu tentang varian mini 4WD dan juga rules-rules nya kalian bisa cek di blog saya di layar kalian bisa masuk ke sana dan kalian bisa pelajari beberapa materi terkait mini 4WD baik mendasar dan juga yang tentu saja berguna nah terus kesimpulannya apa nih? apakah part ini efisien atau enggak? nah berikut ini saya akan tampilkan slow motion ya dan saya akan highlight dan akan perjelas lagi untuk cara kerja steering systemnya jadi sesuai dengan judulnya apakah produk Tamiya ini berbohong? nah kalian bisa lihat slow motionnya ya jadi ini saya gunakan super slow motion dengan kamera 500 frame per second jadi saya menggunakan kamera Sony RX0 dan saya zoom menggunakan editing software yang ada di komputer saya jadi kalian bisa simpulkan sendiri apakah steering system ini bekerja atau tidak berbelok atau enggak kalian simpulkan sendiri dan kita diskusi di kolom komentar kalau menurut saya menurut mata saya part steering system ini enggak bekerja sama sekali guys jadi apakah Tamiya berbohong kepada kita? nah tentu saja hanya kalian yang bisa menyimpulkan oke saya akan biarkan kalian menikmati sisa dari slow motion ya dan kita akan berdiskusi nanti di kolom komentar oke kalau kalian punya argumen lain tentang bekerja atau tidaknya part steering system ini silahkan komen di bawah dan kalau ada bukti empirisnya wow udah kayak tugas skripsi aja nih guys jadi maksudnya gini kalau kalian memiliki bukti lebih baik dari apa yang saya tampilkan di layar mungkin kalian punya metode lain untuk melihat secara up close dari jarak dekat mungkin 1000 frame per second which is kamera saya bisa sebenarnya cuma karena lokasi disini cukup gelap nanti hasilnya akan lebih burik lagi guys jadi saya hanya batasi untuk slow motion ini di 500 frame per second tapi sudah cukup bisa kelihatan ya nah kalau kalian bisa mematakan argumen dan juga video yang saya buat di episode kali ini silahkan komen di bawah sertakan bukti-buktinya dan saya ingin lihat apakah part steering system ini bisa bekerja atau tidak jadi gimana? cukup seru ya ini udah kayak risetnya profesor suci ya jadi kita bisa menilai part dari Tamiya ini bekerja dengan baik atau tidak di lintasan jadi itu dari saya untuk video kali ini dan episode kali ini semoga bisa menjawab pertanyaan dan penasaran kalian apakah part yang sebetulnya keren ini efisien atau tidak digunakan di track nah semoga kalian puas dengan videonya untuk itu jangan lupa ya untuk episode berikutnya saya akan adu antara Tamiya Made in China dengan merek Ailemau ini ya yang kalian sudah lihat reviewnya sebelumnya di channel saya dengan inovasi modular gear jadi gearnya bisa dibongkar pasang nih guys untuk counter gearnya ini keren banget kalau kalian belum lihat reviewnya kalian bisa cek reviewnya ya ini akan saya adu melawan MA chassis guys jadi kita lihat ya siapa yang akan unggul di track dan juga akan saya lakukan test run dengan kit yang sama lawan kit seal wolf yang sudah saya rakit sebelumnya tentu kalian sudah lihat juga untuk review kit seal wolf ya kalian bisa cek di pelilih saya juga dan banyak video menarik lainnya tentu saja seperti Trader Jersey MC lawan Trader Jersey MC jadi Super 1 lawan Super 2 beda generasi chassis old versus chassis new nah ini juga nanti akan saya tayangkan di channel saya untuk itu jangan lupa saksikan pelilih saya lainnya untuk review basic building custom dan sebagainya so jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi dan kita akan berjumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton